Bab 1451 Kepala Staff Federasi Long Ma, Tianlong pertama melihat ke arah Lan Suanyu dan berkata dengan suara yang dalam, setelah kamu kembali, kamu akan menulis rencana terperinci dan menyerahkannya. Ya, Lan Suanyu dengan hormat setuju. Dalam pikirannya, dua hari ini benar-benar memikirkan bagaimana Federasi Long Ma menghadapi wilayah Scarlet sebagai pilihan terbaik. Baginya sekarang, kemampuan tempur dari domain Crimson sebenarnya belum diketahui. Namun, menilai dari fakta bahwa Tianlong pertama berani menghadapi perang ini, kekuatan kedua belah pihak seharusnya tidak jauh lebih buruk. Jika Federasi Long Ma jauh lebih kuat, mereka tidak perlu gugup. Jika Federasi Long Ma jauh lebih lemah, maka mereka tidak akan melawan. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa kedua belah pihak akan sama rata. Tianlong pertama melanjutkan, mari kita analisis apa yang akan dilakukan Ibu Crimson selanjutnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Lan Suanyu menundukkan kepalanya tanpa sadar. Tiba-tiba dia merasa bahwa pemikiran tentang ras naga benar-benar tidak dapat digunakan dengan cara manusia. Evaluasi Rekan penulis, Anda bahkan tidak tahu metode dan kemampuan apa yang dimiliki orang lain. Siap memulai perang? Apakah ini sedikit sembrono? Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liang Wei berkata, alam merah tua dikenal karena menelan. Ia bisa ada selama bertahun-tahun dan dipromosikan ke tingkat ini. Ini banyak berkaitan dengan stabilitas alam merah itu sendiri. Ibu merah muda harus tahu bahwa dia akan pergi. Jalan ini sebenarnya adalah jalan tanpa jalan kembali. Bahkan jika itu untuk mencapai para dewa, penurunan terakhir adalah hasil yang tak terhindarkan. Satu-satunya perbedaan adalah masalah waktu. Namun, jika kita menelan kita, akan menjadi apa dia pada akhirnya? Tidak ada yang tahu menurut pendapat saya, ranah merah tua ini harus didominasi oleh kemampuan menelan. Mungkin planet ini bisa ditelan secara langsung. Tianlong pertama berkata, Trimson Realm dapat berkembang ke tingkat ini, dan itu pasti telah mengalami banyak perubahan. Oleh karena itu, tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Trimson Mater adalah eksistensi terkuat yang pernah kita lihat. Dilihat dari auranya sendiri saja, saya tambahkan Brother Zhong, dan paling banyak, kursi pertama Tianma. Seharusnya bisa bersaing dengannya. Oleh karena itu, kuncinya adalah kemampuannya di Trimson Realm. Dia tidak hanya membutuhkannya. Energi kehidupan juga membutuhkan energi penghancur. Dalam arti tertentu, Trimson Realm adalah alam khusus yang diciptakan oleh perubahan energi antara hidup dan mati. Trimson Realm memberikan perasaan bahwa saya abadi, tetapi itu juga sama itu abadi. Itu keseluruhan. Bisa dikatakan bahwa Trimson Realm sendiri adalah Trimson Mater, dan bisa juga dikatakan Trimson Mater adalah kehendak seluruh pesawat. Namun, karena tidak ada pertarungan yang nyata, jadi sangat sulit untuk menilai gaya bertarungnya. Ini hanya bisa selangkah demi selangkah. Satria Naga Hitam Luoyayuan berkata, kehancuran dan penciptaan adalah inti misteri di alam semesta. Trimson Plani seharusnya menguasai beberapa misteri, dan baru kemudian memiliki skala hari ini. Kita bisa menilai hanya setelah pertarungan yang sebenarnya. Namun, saya setuju dengan pendapat Lan sekarang, setidaknya kita harus menempatkan medan perang di tempat yang kita harapkan. Dengan cara ini kita bisa menghadapinya dengan lebih tenang, Lan Suanyu tampak sedikit terkejut. Satria Naga Peringkat 5 ini meliriknya, tetapi dia tidak menyangka Luoyayuan benar-benar akan mengatakan sesuatu untuk mendukungnya. Dia adalah tempat pertama di naga. Kekuatan tempur utama yang dapat kita mobilkan saat ini adalah milik kita sendiri dan 36 Satria Pegasus di pihak Satria Pegasus. Sedangkan untuk pasukan, legion naga kita tidak dapat dikirim dengan mudah. Saat ini, kita dapat mengumpulkan 1.500 orang dari semua level. Di sisi suku Tianma, ada 30.000 pertempuran utama suku Tianma yang dapat dimobilisasi. Ini adalah kekuatan inti kami. Pasukan klan Iblis Berlengan VIII juga sudah mulai bersiap. Raja Iblis Berlengan VIII berkata bahwa ia sekarang dapat memobilisasi lebih dari 50.000 Dewa Berlengan VIII berpartisipasi dalam pertempuran. Tetapi premisnya adalah bahwa persediaan logistik membutuhkan dukungan kuat kita. Di sisi belalang, Raja Belalang Emas dapat memobilisasi cukup banyak pasukan yang merupakan pasukan paling dasar kita. Kelompok lain juga memiliki pasukan sendiri. Mereka sudah mulai dikerahkan. Prosesnya sedang berlangsung. Oleh karena itu, di mana medan perang muncul sangat penting. Lan, coba serahkan rencanamu kepadaku secepat mungkin. Kata Tianlong dengan suara yang dalam, paraksatria naga kemudian menghitungnya. Pasukan koalisi dari semua ras dapat mengatur jutaan pasukan, hampir semuanya adalah ras yang kuat. Ini semua bisa langsung diperangi di luar angkasa. Dengan pembentukan Federasi Longma, kapal perang dari beberapa ras telah dikerahkan ke sekitar Dragon Star, bersiap untuk modifikasi terpadu. Tapi sekarang sudah terlambat. Tentu saja, ada juga kapal perang dari beberapa ras yang belum dimobilisasi. Jelas, para pengkhianat adalah salah satu ras yang belum datang, pertemuan itu tidak berlangsung lama, dan paraksatria naga tidak memiliki redundansi. Rencana pertempuran selanjutnya terutama tentang bagaimana cara mengerahkan pasukan dan bagaimana mengambil inisiatif untuk berperang setelah perang dimulai. Secara relatif, hanya ada taktik paling dasar, setidaknya di Matalan Suanyu, siswa top Akademis Rek, ini benar-benar sedikit ceroboh dan agak kasar. Namun, dia juga dapat memahami bahwa Federasi Longma baru saja didirikan dan tidak ada waktu untuk bersatu hampir semua ras bertarung sendiri. Perang ini tidak hanya terkait dengan apakah Federasi Longma dapat mengusir ibu merah, tetapi juga apakah integrasi keseluruhan Federasi Longma dapat berhasil. Ini bisa dianggap sebagai pertempuran gerakan nasional federal, yang mengejutkan Lan Suanyu, kursi Tianlong pertama benar-benar memberinya perlombaan untuk dimobilisasi. Itu adalah klan Blue Ocean dari mana dia, dilahirkan, suku Laut Biru dianggap sebagai ras pengikut yang lebih lemah di bintang naga, tapi ini adalah Dragon Star, jadi masih ada beberapa orang kuat di antara klan Blue Ocean. Ada lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik di atas level dewa. Di antara mereka, ada dua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati. Tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super. Tentu saja, Blue Ocean tidak mungkin memiliki kapal perang. Apakah penyebaran terpadu dari kapal perang? Mungkin kapal perang dari kelas kapal perang, setidaknya ukurannya pas. Ada 30 ribu tentara suku Blue Ocean, memakai senjata mirip match, dan mereka bisa bertarung di luar angkasa untuk waktu yang singkat. Selain itu, ada lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, jika dinilai oleh tingkat Federasi Do Uluo, mereka cukup bagus. Lan Suanyu adalah panglima tertinggi Angkatan Laut Biru ini. Tentu saja, ini jelas merupakan kekuatan yang tidak mencolok di Lomba Galaksi. Setidaknya tidak ada yang akan memberi mereka terlalu banyak harapan. Ketika meninggalkan tempat tinggal Tianlong, suasana hati Lan Suanyu sedikit rumit. Tidak ada keraguan bahwa kapal perang dengan level ini adalah yang benar-benar dapat mendominasi perang, tentu saja, perang skala kecil. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi kapten kapal perang kelas ini bukan di Federasi Do Uluo, tetapi di Federasi Long Ma. Ini benar-benar, dengan prestise, dia, terlepas dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati dari klan Samudera Biru, seharusnya tidak ada masalah dalam memerintahnya, namun, menyempurnakan rencana adalah hal terpenting. Lan Suanyu meminta kepada staff klub Tianlong untuk menyiapkan banyak informasi untuknya. Membaca informasi dari berbagai kelompok etnis, serta informasi yang diketahui tentang domain Crimson. Tentu saja, dia akan membuat salinan materi ini dan mengirimkannya kembali ke Federasi Do Uluo, sibuk dalam membuat rencana pertempuran. Dia bahkan tidak sempat pergi ke klub Tianlong untuk mendapatkan senjata dan perlengkapannya sendiri. Setelah tiga hari, rencana pertempuran lengkap akhirnya selesai dan langsung diserahkan ke kursi pertama naga. Lan Suanyu bisa bernapas lega, ini benar-benar lebih melelahkan daripada kultivasi. Meregangkan tubuhnya, Lan Suanyu melihat pemandangan indah di luar jendela, merasakan nafas kehidupan, dan seluruh tubuhnya sangat rileks. Bai Xiu Xiu tersenyum dan berkata, apakah Anda kepala staff klan naga? Lan Suanyu tertawa, bukan hanya klan naga, itu harus menjadi kepala staff Federasi Long Ma. Jika ini ditempatkan di pihak kita, setidaknya itu harus pangkat jenderal? Bukan tidak mungkin, bab 1452 kamar dagang umum Tianlong. Bai Xiu Xiu berkata, kamu ingin menjadi cantik. Apakah menurutmu itu akan diadopsi oleh kursi pertama? Lan Suanyu menghela nafas, dan berkata, setelah pertemuan hari itu, satu-satunya perasaan yang saya miliki adalah bahwa otak naga penuh dengan otot. Apakah Anda pikir mereka akan mengadopsinya? Tianlong pertama tidak bodoh. Dalam rencana ini, saya telah menulis total 12 kemungkinan dan setiap metode kemungkinan yang mungkin. Pada dasarnya, berbagai metode Crimson Realm telah dipertimbangkan. Dilihat dari situasi yang diketahui, Crimson Realm tidak menggunakan domain itu sendiri sebagai senjata perang, tetapi harus memiliki pasukan yang mirip dengan rasnya sendiri. Hanya saja pasukan mereka sangat bagus dan sulit untuk dikatakan sekarang. Saya ada enam tautan dalam rencana ini, semuanya saling terkait. Bahkan jika Bunda Crimson tahu ada yang tidak beres, dia akan tertipu. Sekarang mari kita lihat apakah kursi pertama naga dapat membuat keputusan dan menghasilkan alam merah yang paling menarik. Umpan Apa itu umpan? Lansuanyu mungkin tahu itu. Hanya dengan umpan seperti itu barulah mungkin untuk merayu ibu merah secara langsung. Memaksanya untuk tunduk, ayo pergi. Ayo pergi ke Tianlong Club untuk melihat-lihat dan membeli beberapa barang bagus. Lansuanyu baru saja menerima dana kedua dari kota Hongliong kemarin. Sekarang 1 juta koin naga telah dikumpulkan. Ini adalah level tertinggi dari koin naga, dan orang biasa tidak pernah menyentuhnya. Oleh karena itu, ini juga disebut koin kristal Tianlong. Untuk daya beli tertentu, Anda harus menunggu untuk melihat harga klub Tianlong. Mereka tidak hanya ingin membeli di sini, tetapi Lansuanyu sangat menantikan lelang kuda panjang yang akan segera diadakan. Ini adalah lelang tertinggi dari seluruh Longma Galaxy, dan ini adalah lelang federal pertama sejak pembentukan Federasi Longma kemungkinan hal-hal baik muncul secara alami sangat besar. Tentu saja, Anda harus memiliki cukup sumber daya untuk mendapatkan barang-barang bagus di pelelangan. Oleh karena itu, koin kristal Tianlong masih harus disimpan dengan cukup. Temukan staff klub Tianlong dan bawa mereka ke kamar dagang Tianlong. Kamar dagang Tianlong di Tianlong Xing dibagi menjadi dua tingkat. Satu didedikasikan untuk operasi eksternal. Ini adalah kamar dagang terbesar di Tianlong Xing dan langsung berada di tangan Tianlong Hui. Ada juga guil Tianlong dengan level yang lebih tinggi, yang hanya ditujukan untuk klan naga. Hanya klan naga yang dapat membeli di Tianlong Hui. Item seperti armor naga dan tombak naga dibeli di persekutuan Tianlong tingkat VIP. Klub Tianlong tingkat VIP hanya tersedia di kota Tianlong, terletak di sebelah istana Tianlong, di sebuah bangunan yang tampaknya tidak terlalu menarik perhatian. Bangunan ini memiliki sejarah yang panjang dan seluruhnya diperbaiki dengan batu-batu besar. Agak seperti kastil, tapi bagian luarnya dikelilingi oleh berbagai tumbuhan yang hanya bisa terlihat jelas dari ketinggian. Dalam lingkup kota naga langit, hanya ras naga yang memenuhi syarat untuk melayang di udara, dan ras terbang lainnya tidak diizinkan, staff klub Tianlong memimpin Lan Suanyu dan Bai Xiu Xiu ke kamar dagang Tianlong tingkat VIP. Sudah ada anggota staff yang menunggu di sini di pintu, dia juga seorang wanita. Dan Lan Suanyu dapat melihat sekilas bahwa ini sebenarnya adalah naga atas. Penampilannya juga cukup luar biasa, jumlah wanita di klan naga pada dasarnya kecil, dan klan naga atas lebih dari itu, kamar dagang Tianlong memiliki staff seperti itu, yang menunjukkan latar belakang dan kepentingannya dalam klan naga, Tuan Lan. Klan naga atas wanita dengan hormat memberi hormat pada Lan Suanyu. Lan Suanyu berkata, sama-sama, maaf telah merepotkanmu. Nama saya Yuan, dan saya sangat terhormat menjadi pemandu belanja untuk Anda dan guru Xiu Xiu. Ikuti saya dengan Anda berdua. Sambil berbicara, dia memberi isyarat mohon. Gerbang dari bangunan besar yang menyerupai kastil perlahan terbuka di belakangnya. Karpet biru safir terbentang ke dalam, dan rasa kesederhanaan dan kemegahan tiba-tiba muncul. Staff klub Tianlong yang telah mengirim Lan Suanyu dan Bai Xiu Xiu dengan hormat memberi hormat kepada mereka, dan menunggu di pintu. Tidak mengikuti, memasuki gerbang, pada awalnya ada aula besar dan lebar, dengan kubah setinggi 100 meter, sepotong demi sepotong permata menjadi pola 18 naga. Di seluruh aula, ada lingkaran cahaya berwarna yang sepenuhnya diterangi oleh permata ini. Lan Suanyu dan Bai Xiu Xiu juga melihat pemandangan yang begitu mewah untuk pertama kalinya, namun di aula ini tidak ada barang lain yang dipamerkan, lantainya penuh dengan pola atmosfer yang terbuat dari bijih langka. Kecuali mereka bertiga, tidak ada orang lain di aula saat ini. Hari ini, untuk menerima Tuan Lan, Presiden kita sudah memerintahkan untuk tidak menerima tamu lain, kata Yu Yan sambil tersenyum, Lan Suanyu menatapnya dengan terkejut dan berkata, apakah ini akan mempengaruhi bisnismu? Yu Yan tersenyum sedikit, dan berkata, bisnis kita tidak banyak. Faktanya, naga biasa tidak memiliki kesempatan untuk datang kepada kita. Di sini. Pada dasarnya, tamu kami semua adalah naga atas. Kebutuhan naga menengah dan bawah dapat dipenuhi di kamar dagang Tianlong biasa. Kami hanya menerima tamu paling terhormat di antara naga kami. Hanya orang dewasa yang terhormat. Untuk mengonsumsi barang-barang di sini kamar dagang Tianlong tingkat VIP kami. Juga dikenal sebagai kamar dagang umum Tianlong. Presiden telah memerintahkan agar Anda, sebagai anggota penting dari asosiasi Tianlong, akan memberi Anda diskon 40% untuk semua konsumsi. Ini melalui Tianlong. Ini akan secara khusus disetujui. Diskon 4%. Ini hal yang bagus. Lansuanyu tersenyum dan mengangguk, terima kasih banyak, kalau begitu. Mari kita lihat beberapa hal. Saya terutama ingin melihat armor naga. Oke, tolong ikuti saya. Saat berbicara, Yu Yan membuat permintaan lain. Gesture, ambil mereka, dan berjalan ke dalam, pergi melalui aula dan masuki koridor panjang, yang sama lebarnya, dengan gulungan di kedua sisi, menggambarkan penampilan seorang ksatria naga yang menunggangi naga. Banyak dari mereka merasa akrab. Saat dia berjalan, Yu Yan memperkenalkan, kamar dagang umum kami di sini terutama dibagi menjadi beberapa area besar, termasuk area terbesar adalah area lain-lain, akan ada beberapa harta langka dari berbagai ras. Ada juga area eksklusif naga kami. Ada item yang hanya bisa digunakan oleh naga kita. Di antaranya dibagi menjadi area senjata dan area baju besi. Selain itu, ada area harta karun, terutama semua jenis permata. Termasuk spar surgawi. Area terakhir adalah milik kita ini disebut wilayah biologis. Semua jenis harta surga, materi dan bumi akan ada di sana, dan terkadang akan ada beberapa transaksi bentuk kehidupan berakal, transaksi bentuk kehidupan cerdas. Budha? Lansuanyu diam-diam berpikir di dalam hatinya. Tetapi dia tidak banyak bertanya, aku akan membawa dua orang dewasa ke area armor untuk memilih. Armor naga ada di mana-mana. Area armor juga didominasi oleh armor naga. Kata Yuyan sambil tersenyum, Lansuanyu bertanya, selain ras naga atas kita, apakah ras lain memenuhi syarat untuk datang ke kamar dagang umum untuk dikonsumsi? Yuyan berkata, dalam keadaan normal, tidak ada hal seperti itu, tetapi jika disetujui secara khusus oleh klub Tianlong, Anda dapat pergi ke sisi kami untuk mengkonsumsi atau menjual barang. Secara umum, mereka adalah tokoh besar dari semua ras utama, dan mereka memenuhi syarat untuk datang setelah secara khusus disetujui oleh klub naga. Jadi, tampaknya tidak sepenuhnya benar menggunakannya untuk klan naga. Hati Lansuanyu tercengang. Setelah melewati beberapa koridor, sebuah aula besar muncul di bidang penglihatan. Berjalan ke aula, Lansuanyu tiba-tiba merasakan suara. Nyanyian naga bernada rendah mengelilingi telinganya. Kekuatan naga yang kuat dan tak tertandingi melonjak ke wajahnya, hal pertama yang menarik perhatian adalah baju besi naga yang ditempatkan di konter display besar di bagian depan. Armor naga ini muncul di seluruh tubuh. Ini adalah emas gelap, dan cahayanya tidak begitu bersinar, tetapi sedalam jurang tak berujung. Dengan atmosfer gelap yang kuat, melihat armor naga ini, Lansuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia merasa sangat jelas, ini aura pada baju besi naga sangat mirip dengan Dewa Binatang Ditian. Dewa Binatang Ditian mengorbankan dirinya untuk Lansuanyu, dan bahkan sisa-sisanya diberikan kepada Lansuanyu. Pada saat ini, saya melihat sesuatu yang mirip dengan nafas Dewa Binatang Kaisar. Armor Shenlong, Lansuanyu tidak bisa menahan perasaan sedikit mendesah, hampir semua bahan baku armor Shenlong berasal dari kuburan naga di dunia naga. Jelas, bahan tulang yang digunakan oleh armor naga di depanku mungkin dari Dewa Binatang Kaisar Tian. Leluhur, baju besi naga ilah ini terbuat dari tulang naga elemen gelap terbesar yang kami temukan di dunia naga. Dua set dibuat, dan set lainnya adalah milik Lord Luoyayuan. Naga Iblis Kegelapan Ksatria Luoyayuan. Lansuanyu sedikit menyipitkan matanya. Tidak diragukan lagi ini adalah armor naga setingkat artefak, berapa harga ini? Lansuanyu bertanya. Luoyan berkata, 112 juta koin kristal naga, sangat mahal, ini adalah reaksi pertama Lansuanyu. Daya beli koin kristal Tianlong harus sangat kuat, tetapi jika mereka dibeli dengan harga asli, uang yang diberikan oleh Kaisar Daoki dan putra-putranya tidak akan cukup untuk set baju besi naga ini. Namun, ini adalah artefak, dan dengan diskon 40%, harganya terjangkau. Namun, bukan ini yang dibutuhkan Lansuanyu. Tapi menilai dari penempatan set baju besi naga ini, itu harus menjadi baju besi naga teratas di sisi kamar dagang umum Tianlong. Lihat lagi, kata Lansuanyu, Yu yang mengangguk dan terus memimpin jalan, membawa mereka ke aula. Begitu mereka masuk, Lansuanyu dan Bai Xiu Xiu merasa sedikit terkejut. Di kedua sisi dan tengah aula, ada tiga baris konter yang menjorok ke dalam, masing-masing setinggi 20 meter. Ini sama dengan konter dengan Raja Naga Hitam dan baju besi naga di luar. Penghitungnya telah memanjang ratusan meter ke dalam, dan ada lebih dari 200 set armor naga yang berdiri dalam jarak ini. Teman baik, ada banyak hal bagus. Lansuanyu segera merasakan aura yang dilepaskan dari armor naga di sini. Bagaimana armor naga dimurnikan? Lansuanyu bertanya, Yu yang berkata, armor naga didasarkan pada tulang naga di dunia naga. Armor naga di bawah level artefak semuanya disempurnakan oleh master pelatihan naga kami, dan armor naga di atas level dewa, itu disempurnakan oleh paraksatria naga. Guru biasa tidak dapat mendukungnya. Apakah Anda memiliki preferensi atribut? Saya dapat memperkenalkannya kepada Anda. Lansuanyu memandangnya dan berkata, apakah ada air? Armor naga dewa dengan tujuh atribut api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang angkasa, pada tingkat dewa. Yu yang terkejut ketika, dia, berkata, maaf Tuan Lan, ini benar-benar bukan apa-apa, pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari dalam, tidak, ini bisa terjadi, bab 1453 uji, Lansuanyu melihat ke arah suara tersebut, dan pada saat yang sama dia terkejut secara diam-diam, karena pemilik suara tua ini belum pernah merasakannya sebelumnya. Dengan kata lain, pengetahuan spiritualnya jauh lebih rendah dari yang ini, sosok yang tinggi dan kekar muncul di dalam. Itu adalah seorang lelaki tua. Dia berjarak 2 meter dan 5 meter. Dia memiliki bahu yang sangat lebar. Rambut putih kebiruannya yang panjang tersebar di belakang kepalanya. Janggutnya sedikit berantakan, tetapi jubah ciannya bersih. Wajahnya sederhana dan matanya biru dan biru, dan tubuhnya tidak memancarkan aura seberapa kuat, tetapi ketika Lansuanyu melihatnya untuk pertama kalinya, dia merasakan tekanan yang kuat di wajahnya, setelah melihat ini. Yu yang buru-buru memberi hormat kepada mereka dengan hormat, tetua. Orang tua yang dia panggil presiden telah tiba di depan Lansuanyu dan bayi siu-siu dalam beberapa langkah, dan matanya menyapu mereka tanpa keraguan. Di antara mata biru itu, para murid berdiri. Matanya tertuju pada tubuh Lansuanyu, dan tiba-tiba, sebuah telapak tangan ditembakkan, jatuh ke arah bahu Lansuanyu, Lansuanyu benar-benar stres, dengan sedikit sisi tubuhnya, dan kekuatan naga melonjak di dalam tubuhnya, dan sinar cahaya berwarna-warni keluar dari tubuhnya hampir seketika, tidak hanya menutupi seluruh tubuhnya, tetapi juga membuat bayi siu-siu berada di sekitarnya, tiba-tiba, tubuh bayi siu-siu diubah oleh darah dewa naganya. Meledak dengan cahaya biru langit yang menyilaukan, dan cahaya biru meledak di matanya, yang secara langsung merupakan tatapan biru tua yang dilepaskan oleh tubuh. Namun, kecepatan tangan lelaki tua itu terlalu cepat. Saat dia menembak, segala sesuatu di sekitarnya sepertinya telah diblokir. Teleportasi luar angkasa sama sekali tidak mungkin, dan bayangan telapak tangan ilusi masih mencapai posisi bahunya saat Lansuanyu menghindar. Pada saat ini, Lansuanyu tidak bisa lagi menghindari lawan untuk menyerang. Hampir seketika, tangan kanannya sudah mencengkeram lawan. Telapak tangannya terangkat ke udara, dan cahaya sembilan warna dari kerangka internal meledak pada saat bersamaan. Di matanya, kesadaran ilahi meledak berubah menjadi dua lampu listrik ungu untuk menembus mata lawan. Tangan kanan lelaki tua itu adalah yang pertama dicetak di pundaknya. Pada saat ini, tangan kanan Lansuanyu yang telah dicengkeram hanya terasa seperti pemadatan instan di udara, menyegel tubuhnya, tangan kanannya bergetar, dan akhirnya masih diam. Tetap membeku, cahaya dari matanya dan bayi siu-siu juga hancur di udara secara instan, berubah menjadi cahaya bintang kecil. Di telapak bahunya, ada lapisan kekuatan naga, tiba-tiba seperti jarum tajam, tiba-tiba seperti lautan badai, dan kekuatan naga warna-warni di tubuh Lansuanyu berfluktuasi hebat di bawah dampak seperti itu. Tulang-tulangnya bahkan mulai mengeluarkan suara sakit gigi, tetapi tiga inti naga sembilan warna di tubuhnya terus mengeluarkan kekuatan naga yang tak tertandingi, ombak mengalir ke bahunya, membuat sinar cahaya berwarna-warni menjadi semakin padat, sisik berwarna-warni telah pula menutupi seluruh tubuh. Orang tua itu berdiri dengan telapak tangan di tangan, udaranya masih tertutup rapat, tetapi wajah lamanya tidak dapat menahan kepuasan tertentu, ya. Zong Xichang mengatakan kepada saya bahwa menurutnya Anda mungkin, tampaknya itu benar-benar mungkin, setelah larangan dicabut, Lansuanyu dan Bai Xiu-xiu mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bertindak pada saat ini. Mereka secara alami dapat melihat bahwa pihak lain tidak jahat, tetapi hanya ujian. Tetapi bahkan jika itu hanya ujian, kekuatan yang menakutkan ini cukup untuk mengejutkan mereka berdua, penindasan garis keturunan Lansuanyu tampaknya tidak berdampak banyak pada pihak lain, setidaknya di permukaan tampaknya tidak begitu, mata Lansuanyu berkedip-kedip, dan kemudian dengan hormat berkata, terima kasih atas bimbingan Anda. Pada saat ini, Yu Yanchai di sampingnya dengan hormat memberi hormat kepada lelaki tua itu, Presiden. Presiden kamar dagang umum Tianlong? Hati Lansuanyu bergerak sedikit tidak ada keraguan bahwa posisi di antara naga ini pasti tidak rendah. Jika tidak, tidak mungkin untuk secara langsung memanggil nama kursi kedua dari ksatria naga Downing Zong Xichang. Lansuanyu membungkuk lagi untuk menyambutnya, dan keterkejutan di hatinya saat ini bukan hanya karena penampilan orang ini, tetapi juga karena reaksi tubuhnya. Ketika dia meraih tangan kanannya sekarang, ketika larangan muncul dan membatasinya, dia jelas merasa bahwa ada kekuatan yang sangat menakutkan di lengan kanannya yang akan meledak, dan sinar cahaya sembilan warna akan meledak dari lengannya. Dan keluar, pada saat itu, dia sudah menebak bahwa pria di depannya hanya menguji mereka, menekan mereka secara paksa, dan tidak membiarkan tangan kanannya meledak. Jika tidak, larangan barusan tidak akan benar-benar menghentikan serangan baliknya. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah serangan balik itu akan berhasil. Kekuatan orang di depannya terlalu kuat, orang tua itu menatapnya dalam-dalam dan berkata, kamu ikut denganku. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke dalam, Lansuanyu dan bayi siu-siu saling memandang dan buru-buru mengikuti, pergi jauh-jauh, kemanapun Anda pergi, baju besi naga terus lewat. Baju besi naga ini semua memancarkan aura yang kuat. Tingkat artefaknya relatif kecil, tetapi sekitar 10%. Ada lusinan set. Ini adalah artefak. Melihat seluruh dunia manusia, ada berapa artefak? Dan di atas bintang naga langit. Ada begitu banyak artefak dari armor naga. Biasanya, bahkan jika itu adalah artefak yang sama, nilai dari baju besi naga harus lebih tinggi daripada tombak naga. Biarpun begitu banyak artefak mendapat manfaat dari tulang naga di dunia naga, mereka juga menunjukkan kemampuan pemurnian yang kuat dari naga langit. Ini semua sebanding dengan armor perang enam karakter, jika manusia ingin membuat baju besi perang enam karakter, mereka harus memperbaiki baju besi perang empat karakter terlebih dahulu, dan kemudian mereka memiliki kesempatan melalui pemanasan berkelanjutan mereka sendiri. Dan armor pertempuran enam karakter semacam itu membutuhkan setidaknya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa untuk mengolahnya selama lebih dari 100 tahun. Orang tua itu membawa mereka sampai ke bagian paling dalam. Ada sebuah pintu di bagian paling dalam. Pintu yang terbuka dua kali itu terbuka perlahan ke kedua sisi ketika dia tiba, Yu Yan, yang telah mengikuti mereka sepanjang waktu, berhenti di sini dan memberi hormat kepada mereka dengan hormat, tetapi tidak terus mengikuti. Tapi Presiden Kamar Dagang Umum Tianlong membuat langkah besar, Lan Suanyu dan Bai Xiu Xiu terus mengikuti. Pemandangan sekitarnya juga menjadi redup. Melihat ke bawah dari tangga, dinding batu di kedua sisi diterangi oleh cahaya redup, tangga terus berputar ke bawah, kecepatan lelaki tua itu tidak cepat, tetapi semakin jauh ke bawah, Lan Suanyu dan Bai Xiu Xiu bisa merasakan fluktuasi kekuatan naga yang kuat dengan lebih jelas. Tempat apa ini? Apakah ini tempat untuk menyimpan lebih banyak harta karun? Mungkinkah dikatakan bahwa masih ada baju besi naga yang melebihi level dewa dalam rasa naga? Dengan keraguan di hatinya, tapi juga dengan rasa ingin tahu, setelah berjalan turun ke kedalaman sekitar 50 meter, bagian depannya tiba-tiba terbuka dan kakinya rata di tanah. Sebuah aula lebar muncul di depan mereka. Ketika mereka melangkah ke aula ini, mereka segera mengerti apa yang mereka rasakan sebelumnya. Di aula, ada berbagai macam tulang besar, yang masing-masing memancarkan warna berbeda, dan ditumpuk bersama dalam kategori berbeda. Ketika dia melihat tulang-tulang ini, murid Lansuanyu tiba-tiba menyusut. Ini jelas tulang lunas. Itu tidak diragukan lagi tulang naga dari dunia naga, bukan tulang naga dari klan naga saat ini, naga yang lahir pada masa transformasi naga, akan memiliki aura etnik yang asli, dan tulang naga di depannya memancarkan aura layaknya naga paling murni di dunia naga. Fluktuasi nafas, dengan kata lain, tulang naga di sini semuanya pasti berasal dari dunia naga. Yang paling mencolok adalah beberapa tengkorak naga yang sangat besar. Mata cekung itu dipenuhi dengan kesedihan yang tak bisa dijelaskan, Lansuanyu mengerutkan kening tanpa sadar, bibirnya menegang. Dan orang tua itu sudah berbalik, Anda baru saja bertanya, apakah ada baju besi naga dengan ketujuh atribut? Dia bertanya pada Lansuanyu. Hati Lansuanyu bergetar, dan dia sudah pulih, membungkuk dan menganggup, ya. Orang tua itu berkata, itu tidak ada sama sekali, tetapi bisa. Di sini, tulang naga dari atribut tersedia, saya bisa. Memusatkan tulang naga dengan tujuh atribut elemen untuk membuat satu set pelindung naga khusus untukmu. Tapi, tahukah kamu berapa nilai yang dibutuhkan ini? Bab 1454 Ho Udingzhong, Lansuanyu menggelengkan kepalanya, orang tua itu berkata, jika Anda ingin mengintegrasikan atribut dan memiliki banyak atribut dalam satu set baju besi naga, hal pertama yang Anda butuhkan adalah keseimbangan. Artinya, kekuatan naga yang terkandung dalam tulang naga yang dibutuhkan untuk membangun rangkaian baju besi naga ini harus memiliki tingkat yang sama. Kekuatannya sama. Hanya dengan cara ini mereka bisa menyeimbangkan satu sama lain dan akhirnya menyelesaikan koordinasi dan persatuan. Pada saat yang sama, Anda sebagai pengguna harus mampu menanggung dan membimbing, sehingga ketujuh atribut tersebut akan menyelesaikan fusi terakhir ketika mereka menyatu ke dalam tubuh Anda. Oleh karena itu, untuk membangun satu set baju besi naga membutuhkan penggunaan bagian terbaik dari lunas atas untuk membangun dan pada saat yang sama, Anda juga membutuhkan bantuan Anda sendiri untuk menyelesaikannya. Lansuanyu berkata, saya akan membantu Anda, tidak masalah. Apa yang dibutuhkan? Berapa harga-harganya? Orang tua itu meliriknya, harga tujuh set armor naga tingkat artefak. Itu tidak menggunakan banyak material, kan? Lansuanyu tersenyum pahit. Meskipun dia membawa satu juta koin kristal naga surgawi, tidak ada keraguan bahwa tidak peduli seberapa di diskon, dia pasti tidak akan bisa membeli tujuh set baju besi naga tingkat artefak. Terlebih lagi, dia juga ingin mendapatkan siu-siu baju besi naga tingkat artefak. Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh, ini bisa termasuk membuat satu set baju besi naga yang cocok untuk nagamu. Atributnya sangat langka, dan itu adalah kemampuan untuk menelan dingin. Ini bukan yang dimiliki tulang naga manapun. Ini juga membutuhkan kombinasi beberapa tulang naga dan dibuat khusus, meskipun tingkat kesulitannya tidak sebaik baju besi naga Anda, itu juga membutuhkan sarana yang cukup banyak di antara mereka, setidaknya dua kristal naga digunakan untuk menyelesaikannya. Di antara seluruh keluarga naga selain aku, tidak ada klan lain yang bisa menyelesaikan dua set baju besi naga ini. Bahkan Jiang Weiqiang. Ini adalah kedua kalinya Lan Suanyu mendengar seseorang memanggil Jiang Weiqiang secara langsung, terakhir kali dia berada di dunia naga, dia mendengar wanita yang juga menyebut dirinya kepala naga. Ini adalah nama kursi pertama Tianlong. Sebelum lelaki tua itu memanggil nama Song Xichang secara langsung, dia sangat terkejut, tetapi kali ini, kejutan ini jelas menambah level lain, bahkan kepala Tianlong bisa langsung menyebut keberadaan namanya, jadi seberapa mengerikan levelnya sendiri, jangan terlalu banyak berpikir, aku adalah guru Song Xichang. Pensiunan Ksatria Naga Orang tua itu berkata dengan enteng, begitu kata-kata ini keluar, Lan Suanyu dan Bai Siu Siu tidak bisa menahan ekspresi kagum. Guru Tianlong Cizuo, super kuat macam apa ini? Selain itu, dia secara langsung memanggil nama kursi pertama naga, artinya, ini mungkin keberadaan yang menakutkan yang basis kultivasinya tidak kalah dengan kursi pertama naga. Apakah latar belakang naga begitu kuat? Orang tua itu berkata dengan tenang, apakah kamu tidak perlu takut? Mengenai basis kultivasi? Aku tidak sekuat Jiang Wei. Lagi pula? Aku sudah tua. Itu hanya naga yang sekarat. Jika bukan karena Song Xichang menemukanku, minta aku keluar dari gunung. Sampai jumpa. Masa hidup saya sudah dihitung dalam beberapa tahun. Dia mengatakan kepada saya, saya melihat harapan dalam diri Anda, sehingga Anda dapat melihat saya di sini hari ini. Setelah pemeriksaan pribadi saya, dia benar. Di dalam dirimu memang ada harapan untuk mewujudkan impian kita. Ini juga memberiku sedikit lebih banyak harapan. Kita sudah hidup lama sekali, meski kita juga terikat pada kelangsungan hidup, tapi tidak begitu terikat. Lagi pula? Sakitnya kesepian itu dini itu telah melampaui kegembiraan bertahan hidup. Tapi kami masih berharap untuk menyaksikan keajaiban datang? Kami juga merindukan dunia baru untuk membawa kehidupan baru. Harga 7 set armor naga tingkat artefak tidak dapat diubah. Ini adalah aturannya. Keluarkan semua koin kristal naga langit Anda. Sisanya dianggap sebagai kredit Anda ke kamar dagang umum naga langit kami. Dan Anda akan membayarnya perlahan di masa mendatang. Ini dapat dianggap sebagai pengecualian untuk Anda. Saya mendapat pinjaman. Mendengar apa yang dia katakan, Lan Suanyu tidak mengerti bahwa ini adalah undangan Song Xichang untuk membantu mereka. Ternyata kursi kedua Tianlong ini sudah melakukan persiapan, tidak mengatakan apa-apa. Lan Suanyu dengan cepat mengeluarkan semua koin kristal naga langit, tidak ada yang tersisa. Lalu dia membungkuk ke orang tua di depannya lagi. Orang tua itu berkata, Proses pemurnian juga merupakan proses pemeriksaan ulang saya terhadap situasi Anda. Selama proses ini, jika saya menemukan bahwa Anda tidak dapat menahan baju besi naga seperti itu, saya akan menghentikannya. Anda dapat memperlakukan ini sebagai ujian untuk Anda. Jika Anda tidak dapat lulus tingkat ini, nah, jalan masa depan Anda akan jauh lebih sulit. Jika Anda melewati level ini, kami orang-orang tua dapat hampir tidak mendukung Anda, setidaknya sampai Anda menyelesaikan kesepakatan dengan Jiang Wei Qiang, dengar setelah kata-kata lelaki tua itu, Lan Suanyu segera memahami segalanya, Presiden Kamar Dagang Umum sedang membicarakan kita, bukan aku. Artinya ini bukan hanya pembangkit tenaga listrik top seperti dia. Atau itu adalah naga tua teratas, Lan Suanyu secara samar-samar mengetahui sebelumnya bahwa, di antara klan naga, beberapa eksistensi teratas telah pensiun karena usia mereka. Tapi peringkat ini hampir semuanya di level ksatria naga. Atau lebih tepatnya, mereka semua adalah para ksatria naga. Zhong Xi Chang memberitahunya hari itu bahwa Zhong Xi Chang dan Luolan belum terlalu tua dan mereka bisa menunggu. Secara relatif, kursi pertama agak sulit untuk ditunggu. Kemudian, dibandingkan dengan kursi pertama Tianlong, naga tua ini seharusnya lebih menunggu, sehingga, jika mereka benar-benar ingin bertahan hidup, mereka harus memiliki alam dewa yang dibangun. Itu sederhana. Siapapun yang dapat membangun alam dewa lebih cepat akan mendukung siapa yang akan mereka dukung. Ini adalah kebenaran yang paling sederhana. Ketika Lan Suanyu diganti, dia juga berpikir dan melakukan hal yang sama. Zhong Xi Chang tidak tahu bagaimana meyakinkan pria di depannya dan pria di depannya setara dengan perwakilan dari naga tua ini. Dia datang untuk menyelidiki dirinya sendiri. Setelah penyelidikan, dia akan mendapatkan lebih banyak dukungan tanpa terlihat. Mungkin ini juga terkait dengan proposal perang melawan Crim Son Realme yang telah saya terbitkan sebelumnya pada pertemuan Tianlong Club. Proposal itu semakin memperkuat dukungan dari Zhong Xi Chang dan Luo Lan. Satria Naga Fajar datang bersama dengan kursi pertama naga langit dan menyetujui perjanjian 10 tahun dengannya. Tampaknya dia tidak benar-benar mati, juga tidak sepenuhnya berkompromi dengan kursi pertama naga langit. Dengan melakukan itu, selain membuat dirinya lebih aman, itu juga dekat. Uji diri Anda selangkah demi selangkah. Jika Anda lulus ujian, Anda pasti tidak akan menyisihkan tenaga untuk menghidupi diri sendiri. Jadi Anda tidak perlu mengatakan jika Anda tidak lulus, Satria Naga ini benar-benar bukan orang yang mudah. Tentu saja, ini juga terkait dengan penampilannya di alam naga. Zhong Xi Chang juga harus memastikan kembali apakah dia memenuhi syarat untuk didukung oleh mereka. Setelah mengetahui semua ini, Lan Suanyu merasa tenang saat ini dan pada saat yang sama dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Tidak diragukan lagi bahwa dukungan langsung sangat penting. Perang akan segera dimulai. Kepala Naga adalah komandan tertinggi Federasi Loma. Jika dia benar-benar ingin bunuh diri, itu bukan hal yang sulit. Tentu saja, satu-satunya hal yang tidak dapat dilihat Lan Suanyu saat ini adalah sikap kursi pertama Tianlong terhadap dirinya sendiri. Dia juga bertanya-tanya apakah kursi pertama Tianlong ditujukan padanya atau apakah dia ingin menghidupi dirinya sendiri. Tetapi satu hal yang tidak diragukan lagi. Jika Tianlong sendiri memiliki kemungkinan mencapai tingkat Raja Dewa terlebih dahulu, maka pasti untuk menekan dirinya. Sendiri, jika tidak, dimungkinkan untuk mendukung dirinya sendiri. Dia merasa bahwa semakin jauh dia dari Raja Dewa, semakin besar kemungkinan dia untuk mendukungnya. Dan sekarang, saya harus menunjukkan nilai yang cukup untuk didukung. Sambil memikirkannya, Lan Suanyu sudah memikirkan segalanya dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua di depannya, aku belum menanyakan nama seniornya. Namaku Houdingzhong. Kamu bisa memanggilku Houlau. Orang tua itu berkata dengan ringan. Ya, Tuan Houl. Kalau begitu merepotkan Anda, saya yakin saya bisa, kata Lan Suanyu dengan mata tegas. Orang tua itu tersenyum tipis dan berkata, sepertinya naga kita benar-benar akan memiliki Valkyrie. Maka kita akan mulai sekarang, Siao Zuolong, kamu harus mundur sedikit. Perhatikan, akan ada kamu nanti. Bab 1455 memperbaiki armor naga, Bai Siu Siu melirik Lan Suanyu. Lalu menyingkir setelah memberi hormat, Hei, aku naga, dan aku tahu aku naga, Lan Suanyu juga tidak berdaya, tidak mungkin, ini adalah pengaturan manusia. Ketika saya melihat ke belakang, saya akan membiarkan dia naik sendiri tidak, saya tidak bisa memikirkannya. Hati saya sedikit bingung. Hei hei, Hou Dingzong tidak tahu apa yang dipikirkan Lan Suanyu. Untuk pemuda ini, dia sebenarnya penuh rasa ingin tahu. Godaan sebelumnya hanyalah permulaan, tetapi dalam perjalanan godaan, dia jelas merasakan garis keturunan Lan Suanyu tingkat tinggi, dan itu jelas merupakan keberadaan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di antara naga. Bahkan bukan kursi pertama Tianlong. Namun, seberapa kuat garis keturunannya, dan apakah bisa terus kuat di proses pertumbuhan ke depan, perlu diuji lebih lanjut. Hanya dengan menstimulasi darah secara penuh, kita dapat melihat potensinya lebih dalam. Dalam hal ini, dia sangat berhati-hati. Kamu harus berhati-hati, karena naga tua ini tidak mungkin salah pilih. Bai Xiu Xiu mundur ke sudut, duduk di samping lunas atribut S, dan menatap Lan Suanyu dan Hou Dingzong dengan mata berbinar. Mata Old Long Hou Ding berkedip-kedip, dan rambut panjang di belakang kepalanya tidak berangin. Long Wei yang tak terlihat tiba-tiba keluar dari dirinya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak jauh lebih muda, seperti raksasa yang bangun. Seperti naga, ia mekar dengan aura yang kuat. Di seluruh gudang, semua tulang naga di sekitarnya tampaknya merasakan fluktuasi aura di tubuhnya, dan mulai sedikit bergetar. Dan raungan naga yang dalam terdengar di seluruh gudang, Lan Suanyu menyipitkan matanya sedikit, dan dia bisa mendengar bahwa ada berbagai perubahan suasana hati pada naga-naga ini. Ini bukanlah emosi yang sebenarnya, tetapi energi yang terkandung di tulang naga, yang merupakan kekuatan naga. Keberadaan kekuatan naga ini karena tingkat kekuatan mereka sendiri? Mereka semua membawa sedikit kemauan naga. Setiap naga raksasa menghadapi situasi yang kurang lebih berbeda ketika mati, jadi fluktuasi keinginan yang mereka tinggalkan secara alami berbeda. Beberapa naga akan berfluktuasi penuh dengan kesedihan dan kemarahan, yang lain putus asa, tapi tanpa kecuali, mereka hampir semuanya adalah emosi negatif. Bagaimanapun, mereka mati. Hanya ketika mereka mati, apa yang tersisa dari ledakan kekuatan bisa diukir di tulangnya sendiri. Dia samar-samar mengerti apa yang Hou Ding Zhong lakukan sekarang. Apakah dia menggunakan kekuatan naganya sendiri untuk menekan keinginan negatif di tulang naga ini? Untuk menyerang tulang naga ini di pemunian berikutnya, itulah masalahnya, mata lansuanyu yang menyipit terbuka lagi. Pita warna-warni berkedip di bawah matanya. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Rambut panjang biru laut berkibar di belakang kepalanya. Raungan naga yang jelas terdengar dari mulutnya. Tiba-tiba, sinar warna-warni cahaya terpapar dan halo warna yang kaya bergabung dengan kesadaran ilahi menutupi seluruh gudang dalam sekejap mengenai nafas. Dia jauh lebih buruk daripada Hou Ding Zhong di depannya. Tapi, pola aneh muncul saat ini di antara naga-naga bernada redah yang bergema. Semua emosi negatif seperti kesedihan, keputusasaan, dan rasa sakit. Mereka menghilang tanpa suara, seolah-olah es dan salju mencair, seolah-olah seseorang telah meredakan rasa sakit batin mereka. Dan semua tulang naga yang ada saat ini semuanya memancarkan cahaya yang setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Penuh dengan keinginan yang kuat, sepasang mata Hou Ding Zhong melebar dalam sekejap. Pupilnya tegak, dan aura yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tentu saja dia bisa merasakan bahwa kekuatan naga yang terpancar dari tubuh Lansuanyu jauh lebih kuat darinya, tetapi dalam waktu yang singkat ini, nafas Lansuanyu mampu menenangkan semua tulang naga yang ada. Apa yang salah, dia tidak melebih-lebihkan. Dalam pengurnian armor naga, dia pasti adalah master nomor satu dari ras naga hari ini, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Inilah mengapa dia memiliki kepercayaan diri seperti itu dan berani memanggil nama naga pertama. Namun, dalam proses menyempurnakan berbagai armor naga, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Di masa lalu, proses terpenting baginya untuk menyempurnakan armor naga adalah dengan menekan sisa keinginan di tulang naga dan menghilangkan keinginan ini dalam proses pemurnian. Sehingga pengguna bisa menggabungkan kemauannya sendiri dengan armor naga untuk melepaskan kekuatan armor naga yang lebih kuat dengan basis kultivasi di Houding, lunas biasa secara alami akan ditekan olehnya. Langkahnya barusan juga untuk menunjukkan tingkat kultivasinya sendiri dan juga dimaksudkan untuk mencoba menekan Lansuanyu. Namun, ia tidak pernah menyangka tubuh Lansuanyu akan melepaskan kekuatan naga yang lemah ini dan ternyata semua tulang naga yang ada di tempat kejadian mati seketika. Ini seperti disusul oleh Undeat dan tidak ada aura negatif lagi dan melepaskan kekuatan naga paling murni sehingga tulang naga dari kekuatan naga yang diilhami niscaya akan lebih baik dalam proses pemurnian baju besi naga. Selain itu, mendengarkan Longyin Lansuanyu, pembuluh darahnya sendiri mulai bergetar sedikit meskipun basis kultivasinya sudah sangat tebal. Tetapi pada saat ini, dia masih tidak dapat menahan perasaan bahwa pembuluh darahnya ditekan dan perasaan ini dengan cepat berubah, Lansuanyu merasa bahwa semua emosi negatif dari tulang naga menghilang dan tahu bahwa tujuannya telah tercapai jika sebelum dia pergi ke dunia naga. Dia mungkin tidak dapat melakukan ini. Namun, tiga hari pertama meditasinya di alam naga tidak dihabiskan dengan sia-sia. Selama tiga hari itu, dia sebenarnya melakukan banyak hal. Tulang naga di sini semuanya berasal dari dunia naga dan beberapa hal datang ketujuan yang sama melalui rute yang berbeda. Setelah menyelesaikan kelebihan dari tulang lunas ini, raungan naganya juga sedikit berubah. Hou Dingzong hanya merasa bahwa garis keturunannya yang tertekan tiba-tiba berubah dan lingkaran gelombang halo berwarna-warni. Dari kakilan Suanyu. Ayo, selimuti dia dan Hou Dingzong bersama, naga tua setingkat dewa super ini tiba-tiba merasa bahwa kekuatan garis keturunannya sepertinya dituangkan dengan minyak mendidih. Dan itu langsung berfluktuasi dengan hebat. Dia tidak tahu berapa tahun dia telah stabil atau berapa tahun dia telah memperkuat basis kultifasinya, tetapi pada saat ini dia mengalami sedikit peningkatan. Peningkatannya tidak jelas, tapi itu ada lebih penting lagi. Seberapa buruk kekuatan naga totalnya? Itu bisa diperbaiki, inilah perubahan yang dibawa oleh darah. Perubahan seperti itu juga membuatnya melihat mata Lansuanyu ini telah berubah, menjadi lebih serius dan lebih serius. Ayo mulai, kata Hou Dingzong dengan suara yang dalam. Detik berikutnya, dia membuat gerakan dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba, di antara banyak tulang lunas. Potongan tulang lunas yang berkedip berbagai cahaya terbang. Terbang ke arah mereka satu demi satu, dan tulang naga terbang ini benar-benar mulai memancarkan aura kegembiraan seperti energi positif. Tentu saja, aura ini tidak ditujukan ke Hou Ding, tetapi untuk Lansuanyu di sampingnya. Tidak ada keraguan bahwa mereka bersedia, naluri mereka bersedia mengikuti nafas Lansuanyu di antara lunas-lunas ini. Ada banyak jenis, tetapi hanya ada tujuh warna yang sesuai dengan tujuh atribut Lansuanyu. Hou Dingzong Shen Sheng berkata kepada Lansuanyu, saya bertanggung jawab untuk membantu Anda memilih lunas yang paling sesuai. Anda harus menjaga keseimbangan atribut antara ketujuh lunas ini. Oke. Lansuanyu setuju dan menganggup padanya. Menunjukkan bahwa itu bisa dimulai, cahaya keemasan tiba-tiba menyinari tubuh Hou Dingzong, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi emas cemerlang. Seolah-olah matahari tiba-tiba muncul di gudang, menutupi semua lunas yang telah ditarik, tulang naga ini langsung mengeras dalam cahaya keemasan yang menyilaukan, tetapi cahayanya sendiri menjadi semakin menyilaukan. Di depan Hou Dingzong, cahaya keemasan bersinar, dan tulang naga di depannya tiba-tiba mulai dipotong beberapa tempat di mana cahaya gelap dihilangkan, hanya menyisakan posisi yang paling mempesona. Ini tidak diragukan lagi adalah inti dari lunas.